Yuyo, yuyo, selamat datang kembali di sini, di Mari, Nengkene, berjumpa lagi dengan Serpifilm, iye kan? Kali ini Serpifilm akan membawakan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey The Series, jadi kami akan melanjutkan part 15. Oke tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya Di sebuah hutan terlihat seekor Pokemon Mame Pato sedang terbang begitu kencang, lalu beralih ke rumah Koharu yang mana sedang menikmati liburan dengan keluarganya Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Wanpanci yang membawa Mame Pato yang sedang pingsan Dan tak lama kemudian Mame Pato itu siuman dan terkejut Tapi ia tak bisa terbang karena ternyata sayapnya terluka Mereka yang melihat luka itu langsung berempati untuk merawatnya dan membawa Mame Pato masuk ke dalam Namun di sisi lain Wanpanci terlihat murung Sementara di taman Sakuragi Satoshi sedang melatih Pokemonnya Tak lama kemudian Go datang dan menanyakan terkait Mason Jika Mason telah menghilang Mendengar penjelasan itu Satoshi lalu memutuskan untuk membantunya Tiba-tiba Pokemon yang ada di taman semuanya menangis Ternyata Mason berada di sana Dan ditenangkan oleh Kairyu Lalu kembali di keluarga Profesor Sakuragi Di sana mereka sedang memberi Mame Pato makanan Kemudian mereka memperkenalkan diri ke Mame Pato Namun saat Koharu memperkenalkan Wanpanci Si Mame Pato itu terlihat sangat ketakutan Ditambah Wanpanci malah terus mengejarnya Sampai kemudian si Mame Pato hingga di punggung Wanpanci Tanpa diduga Wanpanci menyerangnya Setelah kejadian itu Profesor Sakuragi menjelaskan ke mereka Jika Mame Pato saat ini menyukai punggung Wanpanci Walaupun sebelumnya ia takut dengan Wanpanci Namun Mame Pato sudah melupakan hal tersebut Karena Mame Pato merupakan Pokemon yang sangat penurut getrenernya Dan ia juga sangat pelupa Karena memiliki sifat yang aneh itu Mereka yang ada di sana memuji Mame Pato Jika ia sangatlah lucu Termasuk Koharu Dan pujian Koharu ke Mame Pato membuat Wanpanci kesal Lalu Shin berpindah di kamar Koharu Di sana Mame Pato yang melihat Koharu sedang di meja belajar langsung mendatanginya Kemudian ia meminta ke Koharu untuk membuka majalah yang ada di depannya Saat majalah itu dibuka Mame Pato terlihat sangat kegirangan Karena menyukai karikatur wajah Koharu yang terpampang dalam majalah Namun di sisi lain Wanpanci semakin terlihat murung Kemudian malam pun tiba Di tempat tidur Wanpanci nampak tak menyukai jika punggungnya dihinggapi oleh Mame Pato Lalu pada keesokan harinya mereka nampak sedang sarapan Di sela-sela sarapan mereka yang ada di sana selalu membicarakan mengenai Mame Pato Yang mana hal itu membuat Wanpanci kesal dan menggigit seragam Koharu Karena hal tersebut Profesor Sakuragi lalu mengatakan jika Wanpanci pasti sedang cemburu Karena sebelumnya ia selalu dimanjakan Dan secara tidak sadar posisi Wanpanci telah direbut oleh Mame Pato Tapi tiba-tiba Koharu mengalihkan pembicaraan untuk mengajak ayahnya berangkat Tak lama kemudian Koharu dan ayahnya berangkat Di tengah perjalanan Koharu memuji Wanpanci jika ia sudah seperti kakaknya Mame Pato Namun ekspresi Wanpanci terlihat biasa saja Singkat cerita di lab penelitian terlihat Profesor Sakuragi telah memposting Mame Pato ke internet Terkait Pokemon yang tersesat Di sana ia juga menceritakan ke asistennya jika keluarganya kemarin telah merawat Mame Pato tersebut Sementara di sekolah Koharu begitu murung karena memikirkan Mame Pato Saat melihat keluar jendela ia melihat Onidril sedang terbang Dan di sana Koharu berharap supaya Mame Pato bisa terbang kembali Tak lama kemudian Koharu pulang sekolah dan pergi ke lab penelitian Di sana ia disambut oleh Wanpanci dan Mame Pato Namun saat Mame Pato menginggap ke Koharu Wanpanci terlihat begitu kesal Hingga Satoshi dan Go mendatangi mereka Saat Mame Pato kembali ke punggung Wanpanci Wanpanci terlihat lega Lalu Profesor Sakuragi keluar dan mengatakan jika Wanpanci cemburu pada Mame Pato yang selalu menarik perhatian Koharu Mendengar itu Koharu mengeluh jika kecemburuan begitu merepotkan Lalu Profesor Sakuragi menyanggah ucapan Koharu Jika kecemburuan Wanpanci tidaklah terlalu parah dibanding kecemburuan Koharu Mereka lalu masuk ke dalam dan menceritakan kisah kecemburuan yang dialami Koharu saat masih kanak-kanak Di sana Renji menceritakan jika dulu saking cemburunya Koharu begitu ketakutan jika Wanpanci akan merebut ayah dan ibunya Profesor Sakuragi juga menambahkan jika dia dan si ibu sangatlah berhati-hati bila ingin memanjakan Wanpanci Hal tersebut sampai-sampai membuat Koharu begitu malu Satoshi lalu menanyakan bagaimana bisa Koharu dan Wanpanci menjadi akrab Lalu Profesor Sakuragi menceritakan jika dahulu terjadi insiden Dimana Koharu mengusir Wanpanci Namun setelah Wanpanci pergi Koharu menjadi khawatir Hingga tak lama kemudian Profesor Sakuragi menemukan Wanpanci Namun sikap Koharu masih dingin terhadapnya Sampai suatu ketika di sebuah taman Wanpanci menghilang dan Koharu mencarinya Saat pencarian itu Koharu tiba-tiba didatangi oleh sekawanan Pokemon Konpang Dan disana Koharu sangat ketakutan Sampai kemudian Wanpanci datang dan menolongnya Semenjak itulah Koharu dan Wanpanci menjadi dekat Setelah itu tiba-tiba di luar seekor Onidril menyerang Dan ternyata Onidril itu adalah Pokemon yang menyerang Mamebeto pertama kali Saat si Mamebeto mendapat luka di bagian sayapnya Tapi untungnya semuanya langsung keluar ruangan Koharu dan Wanpanci lalu bersama-sama untuk bertarung melindungi Mamepato Kemudian Sin berpindah di rumah Profesor Sakuragi Disana ada seseorang yang datang Ternyata ia adalah trainer dari Mamebeto Trainer itu sangat berterima kasih ke keluarga Profesor Sakuragi Karena telah merawatnya dan trainer tersebut juga menjelaskan Jika Mamebeto-nya adalah pemimpin tim balap dari kawanan Mamebeto yang lain Lalu trainer itu pun berpamitan untuk pulang bersama Mamebeto Keesokan harinya Satoshi melakukan pertarungan kejuaraan dunia Pokemon bersama Riolu Sampai kemudian pertarungan itu pun dimenangkan oleh Riolu Dan hal tersebut membuat peringkat Satoshi naik drastis Di sisi lain terlihat Pikachu yang menginginkan bertarung di pertandingan selanjutnya Namun Satoshi dengan halus menolak keinginan Pikachu Dengan alasan untuk saat ini adalah giliran Riolu Sontak hal itu membuat Pikachu tiba-tiba menjadi murung Hal tersebut juga terulang kembali saat Satoshi sedang melatih Riolu dengan Kamoneginya Setelah Riolu mengalahkan Kamonegi Pikachu lalu berkeinginan untuk berlatih Tapi Riolu mengambil alih bagiannya Karena Riolu masih ingin berlatih Sampai akhirnya aku menawarkan untuk mengeluarkan Pokemon-nya Supaya berlatih dengan Riolu Tak terasa hari pun menjelang sore Dan disana terlihat Pikachu sampai ke tiduran Satoshi bukannya meminta maaf Tapi Amalah membandingkan Pikachu dengan Riolu Hal itu membuat Pikachu semakin kesal Hingga tak lama kemudian Tiba-tiba ada ibu Satoshi yang datang berkunjung Singkat cerita malam pun tiba Mereka semua lalu bersama-sama untuk makan malam Setelah selesai untuk makan Riolu kembali mengajak Satoshi untuk berlatih Dan mereka berdua lalu pergi meninggalkan Pikachu begitu saja Hal itu semakin membuat Pikachu murung Karena ia sedang mengalami kecemburuan Seperti yang dialami Wanpanji sebelumnya Setelah itu Pikachu mengikuti ibu Satoshi menuju kamar Dan untuk malam ini Pikachu berkeinginan untuk tidur bersama si ibu Sembari si ibu menyanyikan lagu pengantar tidur Sampai kemudian pagi pun tiba Namun hanya terlihat Pikachu yang berada di dalam kamar Dan ia terlihat kaget karena sendirian Sementara di luar si ibu sedang berpamitan untuk pulang ke rumah Setelah itu kepergian si ibu membuat Pikachu semakin murung Karena Satoshi mengajak Riolu untuk latihan lagi Pikachu yang tak tahan dengan sikap Satoshi mencoba melarangnya Namun Satoshi tetap bersikuku untuk melatih Riolu Dan hal itu membuat Pikachu semakin kesal Sampai akhirnya Pikachu memutuskan untuk mengejar ke pulangan si ibu Diikuti barir yang mengkhawatirkannya Sampai-sampai Pikachu menyerang barir yang berusaha menahannya Setelah itu Pikachu melakukan perjalanan bersama barir Hingga di tengah perjalanan ada sebuah sungai yang menghalangi jalan mereka Tanpa pikir panjang Pikachu langsung melompat ke sungai Dan berusaha menyeberang Untungnya barir berhasil menyelamatkan Pikachu Singkat cerita mereka melihat seseorang yang mendapat tumpangan mobil Dan hal itu menjadi ide bagi mereka untuk turut juga mencari tumpangan Sampai akhirnya mereka mendapat tumpangan Namun yang menjadi masalah saat ada dua belokan Si sopir lalu menanyakan ke arah belokan itu Tapi karena barir dan Pikachu ketiduran Akhirnya si sopir menyimpulkan jika mereka juga akan belok ke kanan Padahal tujuan mereka harusnya belok ke kiri Hingga kemudian mereka terbangun dan menyuruh sopir tersebut untuk berhenti Hari pun berganti sore Di tengah perjalanan mereka melihat pohon yang berbuah Saat buah itu berhasil diambil oleh Pikachu Tiba-tiba ada Spiro yang merebut buah tersebut Untungnya barir dengan teknik psikisnya berhasil merebut kembali Namun yang menjadi masalah kawanan Spiro lain datang dan menyerang Setelah mengusir kawanan Spiro itu Mereka pun melanjutkan perjalanan Sampai kemudian malam pun tiba Pikachu dan barir akhirnya sampai di depan rumah sang ibu Namun Pikachu mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah Dan ia pun pergi sembari membayangkan Satoshi yang sudah tak peduli padanya Tapi tiba-tiba dari rumah si ibu ternyata ada Satoshi dan Go yang juga datang kesana Karena mereka mengkhawatirkan Pikachu Disana Satoshi meminta maaf ke Pikachu Karena tidak memperhatikan terkait perasaan yang dialami Pikachu Akhirnya Satoshi dan Pikachu pun berbaikan Tak lupa Pikachu juga memberikan sedikit serangan kasih sayang ke Satoshi Setelah itu mereka pun makan malam di rumah ibu Serta menginap Sebelum tidur Pikachu meminta ke Satoshi supaya dinyanyikan lagu pengantar tidur Lalu mereka bersama-sama menyanyikannya Dan akhirnya tertidur Oke cukup sekian Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 15 Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya Jangan lupa support channel kami Like, comment, subscribe Terima kasih dan sampai jumpa Dadah